Ya seperti yang pernah saya bilang, para pelakor itu bermain sangat halus sekali untuk merebut hati pria beristri. Nah pelakor yang nekat tidak akan berhenti sampai berhasil membuatnya itu tunduk kepadanya. Nah ngomong-ngomong ada tiga perlakuan khas pelakor yang membuat suami anda itu bisa bertekuk lutut dan jatuh keplukannya. Nah anda tentu tidak ingin terus-terusan diselingkuhi dan gihianati oleh suami yang anda cintai bukan? Ya apa anda rela bila seumur hidup suami anda itu terus mengkhianati anda? Nah faktanya sabar saja itu tidak cukup. Anda juga wajib melakukan ikhtiar baik secara lahir maupun batin agar suami anda kembali kepada anda. Nah salah satunya yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah yang menguasai hati suami anda. Nah untuk itu anda bisa mengamalkan zikir dengan menggunakan tasbih karumah ar-Rahman sebagai medianya. Ya insya Allah energi positifnya membantu membersihkan aura dalam rumah tangga anda. Ya energi dari tasbih ini murni, alami dan bekerja secara halus. Sehingga suami anda bisa diluluhkan tanpa dia sadari. Ya tidak ada unsur kesyirikan, bantuan jin atau makhluk apapun. Ya semuanya murni karena pertolongan Allah SWT. Nah bagi anda yang berminat silahkan anda bisa langsung saja mengkomunik nomor yang ada di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Lahawla wa laquataila billah wa ba'du. Ya sahabat bunda, yang pertama pelakor itu akan menunjukkan sikap di mana dia terlihat sangat membutuhkan pertolongan. Nah ini adalah cara khas dari pelakor untuk mencari perhatian. Entah itu dengan pura-pura sakit, bicaranya dengan ada yang memelas ya. Pokoknya asal suami anda bisa merasa ibang kepadanya. Nah mengapa begitu? Ya karena dia tahu bahwa setiap laki-laki itu ingin menjadi pahlawan bagi perempuan. Laki-laki itu ingin merasa dirinya itu punya peran yang besar. Nah dengan kesan membutuhkan ini, si pelakor akan membuat suami anda merasa jadi pahlawan. Ya dia akan merasa egonya dipenuhi dan dimanja oleh wanita tersebut. Nah kalau sudah begitu ya jangan heran kalau suami anda akan nempel terus kepadanya. Nah lalu yang kedua, pelakor itu cenderung selalu membenarkan dan mendukung pria beristri. Ya mau sesalah apapun suami anda, dia tidak peduli. Karena di sini dia tidak mau ribet soal benar-salah, yang penting itu happy. Nah inilah yang membuat suami anda itu merasa nyaman. Dia merasa diberi kebebasan untuk berekspresi. Ya memang para pelakor itu sengaja membenarkan apapun yang dikatakan atau yang dilakukan suami anda. Karena kalau nggak begitu ya suami anda malah alergi. Dan para pelakor itu tahu sifat khas laki-laki ini. Nah yang ketiga, membuatnya selalu nyaman dan total melayani. Ya yang namanya pelakor itu ya di awal-awal akan menunjukkan kesan rela mengalah dan pengertian. Sehingga suami anda itu akan nyaman berada dalam genggamannya. Nah di samping itu, di kasus-kasus dimana sampai terjadi hubungan badannya. Nah biasanya pelakor melayani dengan penuh totalitas. Nah kenapa demikian ya? Ya karena dia tahu dia punya saingan. Yaitu anda istri syahnya. Dia akan tunjukkan bahwa dialah yang lebih hebat daripada istri syahnya. Nah itu tadi ya tiga cara yang biasa pelakor lakukan untuk membuat suami anda bertekuk kutut hingga bisa sampai melupakan anda istri syahnya. Nah anda tentu tidak mau itu terjadi kan? Karena itu pesan saya, anda wajib tetap puas pada jaga suami anda dengan terus melakukan yang terbaik. Dan jangan lupa irinya dengan ikhtiar spiritual untuk melindungi rumah tangga dari gangguan pelakor. Nah salah satunya dengan bersikir menggunakan tasbikar rumah ar-Rahman yang bisa anda dapatkan di nomor yang ada di bawah ini. Ya saya Bunda Ayy pamit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!